Satu LPP Jemberana, kami siang menyegel 10 tower provider di Kecematan Negara Melaya dan Jemberana. Penyegelan ini lantaran ke 10 tower tersebut belum mengurus perizinan. Kamis siang, petugas LPP Jemberana terpaksa menyegel 10 provider telekomunikasi milik Menteratel lantaran perusahaan tersebut tidak mengurus perizinan. Sebelumnya perusahaan tersebut sudah mendapat teguran untuk segera mengurus izin, namun hingga dilakukan penyegelan belum ada tanggapan dari pemilik tower. Meski belum mengantongi izin, namun tower-tower tersebut sudah beroperasi, sehingga petugas harus mematikan mesin tower. Kepala Sopel LPP Jemberana, Rai Budi, mengatakan penyegelan ini dilakukan berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perizinan Kabupaten Jemberana. Di Kabupaten Jemberana ada beberapa tower yang belum mengajukan izin, dan izinnya masih dalam proses. Setelah kita mendapatkan data dari perizinan, itu ada 10 tower yang belum berizin dan yang sudah dalam, masih dalam proses. Dari 10 itu kami perintahkan Pak Asi dalam rangka penelitiban tower-tower ini. Tower dengan ketinggian rata-rata 50 meter yang berdiri di atas lahan warga ini akan disegel hingga pemilik tower sudah mengantongi izin dari Dinas Perizinan Kabupaten Jemberana. Namun jika mereka masih membanda, Sopel LPP akan mengambil tindakan tegas sesuai perda yang berlaku. Surya Senjaya melaporkan untuk NET. Nonton lagi!